Ah! Ah! Petik 2 Petik 2 Tiga teriakan memilukan terdengar saat tiga elit merfok lainnya terbunuh oleh panah dewa. Semuanya terbunuh oleh satu panah. Akan tetapi, saat Zuawan hendak melepaskan anak panahnya yang kelima, prajurit Duyung elit kelima berbalik dan menyerang Zuawan. Zuawan mengangkat alisnya. Melihat ekspresi penuh tekad di wajah elit Duyung, dia tahu bahwa elit Duyung ini tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dan ingin bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Karena para Duyung elit ini tidak akan melarikan diri, Zuawan tentu saja tidak berencana untuk menyianyiakan anak panahnya. Bahkan Li yang telah dikalahkan olehnya dalam pertarungan langsung. Putri Duyung elit tahap awal dewa pencipta ini tidak berbeda dengan seekor semut bagi Zuawan. Zuawan hanya membutuhkan satu gerakan untuk mengalahkan elit manusia Duyung ini. Menurutku, bertarung dengan mempertaruhkan nyawa adalah kesalahan terbesar yang pernah kau buat. Aku hanya butuh satu gerakan untuk... Eh... Zuawan hendak mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, elit Duyung berlutut beberapa ratus meter jauhnya dari Zuawan. Tuan, saya tidak mengenali Gunung Tai. Saya seharusnya tidak menyinggung Anda. Asalku mengampuni nyawaku, aku bersedia tunduk padamu. Elit Duyung ini gemetar karena air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Dia tidak berani menatap Zuawan. Jelas, dia ketakutan setengah mati oleh metode Zuawan. Zuawan sedikit linglung. Duyung elit bernama Sapu ini agak terlalu bijaksana. Awalnya Zuawan tidak berencana untuk melepaskan Sapu. Namun, setelah memikirkannya, dia menganggup dan berkata, Berikan padaku jejak indera ketuhananmu, dan aku bisa mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Sapu langsung menyerahkan jejak indera ilahinya, tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Zuawan karena tidak membunuhnya. Zuawan sedikit terdiam. Dia hanya mempertimbangkan untuk tidak membunuhnya, tetapi orang ini menganggapnya biasa saja. Menyingkirkan jejak jiwa spiritual Sapu, Zuawan tidak bermaksud membunuh Sapu, tetapi mempunyai ide lain. Meskipun dia telah memasuki kota kuno kegelapan, dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang jalan di depannya. Sapu ini jelas berasal dari bagian terdalam kota kuno kegelapan, jadi dia pasti tahu di mana aliansi sementara antara ras alien dan pembudidaya manusia telah dieksplorasi. Terlebih lagi, dia tidak begitu jelas tentang kekuatan mana yang ada dalam aliansi kali ini. Lebih jauh lagi, dia telah membunuh para elit ras merman dan membunuh seorang ahli seperti Liang. Dia takut telah menyinggung ras merman. Tentu saja tidak pantas baginya untuk bertindak gegabuh. Dia harus bertanya dengan jelas sebelum mengambil tindakan balasan. Pada saat yang sama, Zuawan menyadari bahwa setelah dia membunuh Liang dan lima elit duyung, poin pada token bintang universal telah meningkat lebih dari 9000 poin. Terlebih lagi, Liang sendiri memberinya 5000 poin, sedangkan keempat elit duyung masing-masing memberinya 1000 poin. Selain itu, ia telah mengumpulkan hampir 1000 poin, yang berarti ia kini memiliki lebih dari 10.000 poin pada token puncak universal. Jika Zuawan masih berada di menara bintang universal, dia akan melihat namanya muncul di daftar kontribusi universal. Dengan lebih dari 10.000 poin, peringkatnya telah mencapai posisi ke-70. Karena peringkatnya relatif rendah dan sebagian besar kultifator di menara bintang universal tidak ada di sana, kemunculan tiba-tiba Zuawan di daftar kontribusi universal tidak menimbulkan banyak kehebohan. Bahkan, tidak ada yang menyadarinya. Namun, Zuawan sangat tertekan. Tujuannya adalah memperoleh 1 juta poin untuk ditukar dengan eliksir Transcending Heaven Great di Universal Star Tower. Sekarang, ia hanya mengumpulkan 10.000 poin, yang masih jauh dari 1 juta poin. Zuawan juga tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru. Sejuta poin tidak mudah dikumpulkan. Kalau orang lain tahu penderitaan Zuawan, mereka pasti akan marah sampai muntah darah. Banyak kultifator yang mempertaruhkan nyawa mereka di medan perang Star Wars selama ratusan atau ribuan tahun, tetapi mereka masih belum dapat masuk ke daftar kontribusi universal. Namun, orang ini baru berada di medan perang Star Wars selama beberapa hari, tetapi ia telah mengumpulkan lebih dari 10.000 poin dan bahkan masuk ke daftar kontribusi universal. Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada Zhongli Haoyan yang menduduki peringkat pertama dalam daftar kontribusi universal, tetapi orang ini sebenarnya menganggapnya terlalu lambat. Lagipula, hanya sedikit kultifator yang mampu melampaui level mereka. Kekuatan tempur sebagian besar kultifator berada pada level biasa. Sudah sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkan makhluk asing yang selevel. Bahkan ada kemungkinan besar mereka akan terbunuh, apalagi melampaui level mereka. Membunuh makhluk asing dengan level yang sama dan level yang lebih rendah hanya memberi sedikit poin kepada para kultifator. Hanya belasan atau bahkan beberapa poin. Jika seseorang ingin masuk dalam daftar kontribusi universal, mereka harus menjadi jenius yang mengerikan seperti Zhongli Haoyan dan Ye Kidong, yang dapat melampaui level mereka dan membunuh musuh, atau mereka harus menjadi rubah tua di medan perang yang telah menghabiskan waktu lama mengumpulkan beberapa atau selusin poin. Kebanyakan petani biasa hanyalah umpan meriam. Bagi orang seperti Zhuawan, tingkat kultifasi tubuh aslinya hanya setara dengan dewa misteri, tetapi kloningnya mengolah tubuh suci pangu. Kekuatan sejatinya sangat mengerikan. Token bintang universal jelas tidak membedakan tubuh suci pangu yang dikultifasikan klon tersebut dan memberikan semua penghargaan kepada tubuh asli. Oleh karena itu, Zhuawan sebenarnya telah menggunakan identitas penguasa misteri untuk melampaui dua level utama untuk membunuh penguasa penciptaan. Poin yang didapat dari membunuh makhluk asing dua tingkat di atasnya tentu saja sangat mengerikan. Ikut denganku. Zhuawan menjemput sapu dan menghilang di tempat. Semua pembudidaya di sekitarnya menatap Zhuawan yang pergi dengan ketakutan, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mengikutinya. Orang ini kejam dan bisa membunuh penguasa penciptaan tahap akhir. Dia terlalu kuat. Jika mereka mengikutinya dan membuatnya marah, nyawa mereka akan terancam. Namun, memang ada orang yang tidak takut mati. Di antara kerumunan, tiga sosok mengikuti dengan tenang. Mereka sangat berhati-hati dan sangat waspada. Setelah meninggalkan kerumunan, Zhuawan tiba di reruntuhan istana yang tampaknya masih utuh. Di kota kegelapan kuno, reruntuhan seperti ini dapat ditemukan di mana-mana. Namun, reruntuhan yang dipilih Zhuawan sedikit lebih lengkap. Zhuawan dengan santai melemparkan sapu ke samping dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku melihat kalian baru saja mengirim pesan. Apakah itu untuk Sauron yang kalian bicarakan? Sapu menganggup dan membungkuk. Ia menundukkan kepalanya dan berkata, Baik, Tuan. Ceritakan padaku tentang Sauron ini. Kata Zhuawan dengan santai. Tuan Sauron adalah seorang jenius dari ras duyung kami. Ia berkultivasi selama kurang dari tiga ribu tahun dan sudah menjadi puncak penguasa penciptaan. Kecakapan bertarungnya sangat kuat, dan statusnya dalam ras ini sebanding dengan para tetua biasa. Sauron punya adik laki-laki bernama Sapu. Konon, kau yang membunuhnya. Pada titik ini, Sapu tampak lebih berhati-hati. Dia diam-diam melirik Zhuawan, takut dia akan membuatnya marah. Begitu ya, jadi Sapu punya saudara yang jenius. Zhuawan menganggup, tetapi dia sedikit terkejut. Tingkat kultivasi Sapu sangat rendah. Ia hanyalah seorang penguasa takdir. Ia mengira bahwa dirinya hanyalah seekor ikan kecil. Bangsa duyung tidak akan menyelidikinya lebih jauh untuk seekor ikan kecil. 2932 Di sebuah dimensi kekosongan tersembunyi di wilayah tuan rumah, sebuah istana besar berwarna merah darah melayang. Istana berwarna merah darah ini hanyut bersama ombak di dimensi kekosongan yang luas, hanyut tak menentu bagaikan kapal feri di lautan. Istana berwarna merah darah yang tersembunyi di dimensi kekosongan yang misterius ini adalah sarang penjara darah. Sarang penjara darah merupakan misteri bagi banyak pembudidaya di wilayah tuan rumah, dan hampir tidak seorang pun dapat menemukan lokasinya. Tak seorang pun menduga ia tersembunyi di dimensi kekosongan. Bagaimanapun, dimensi kekosongan terlalu besar dan gelap. Tidak ada apapun di dalamnya, hanya kehampaan. Para kultifator yang memasuki dimensi kekosongan dapat dengan mudah tersesat, apalagi menemukan sarang penjara darah. Istana terbesar di penjara darah dipenuhi cahaya merah darah, disertai bau darah yang menyengat. Suasananya sangat aneh. Istana itu sangat besar, tetapi hanya ada sedikit barang di dalamnya. Selain pilar-pilar darah tebal yang berdiri di dalamnya, istana itu sangat luas. Ada tujuh kursi di bagian paling depan istana. Setiap kursi ditempa dari kerangka yang tidak diketahui, dan permukaannya berlumuran darah. Aneh sekali. Pada saat ini, di antara tujuh kursi, tiga kursi di tengah terbakar dengan api darah. Sepasang mata aneh muncul di masing-masing tiga bola api darah. Old Five, Old Six, dan Old Seven gagal menjalankan misi mereka. Aura kehidupan Old Five dan Old Six telah menghilang. Aku khawatir mereka sudah mati, katanyalah api darah paling kiri dengan suara serak. Karena si tua tujuh tidak mati, mengapa dia tidak kembali? Apa yang terjadi? Tanya nyala api darah paling kanan dengan bingung. Tujuh tua adalah yang terlemah, tetapi dia tidak mati dan tidak segera kembali ke penjara darah. Saya khawatir dia ditangkap hidup-hidup. Api darah paling kanan berbicara, suaranya membawa Aura bermartabat. Api darah paling kanan adalah penguasa sejati penjara darah. Dia adalah salah satu dari tujuh pembunuh penjara darah dan memiliki reputasi yang mengerikan di wilayah Jalan Timur, menyebabkan banyak kultifator gemetar ketakutan. Kakak benar, si tua tujuh tidak mati dan tidak kembali. Dia pasti ditangkap hidup-hidup. Tampaknya target kali ini cukup pintar, tetapi dia pikir dia pintar. Pembunuh kedua yang paling kanan mencibir. Huff. Para pembunuh penjara darah telah bersumpah kepada Dao Surgawi bahwa mereka tidak akan pernah membiarkan pikiran pengkhianatan. Meskipun saudara ketujuh lebih rakus akan hidup dan takut mati, dia tidak berani melanggar sumpah Dao Surgawi. Lagi pula, saudara ketujuh telah melanggar sumpahnya kepada Dao Surgawi. Nasibnya bahkan lebih mengerikan daripada kematian, kata Trikils dengan acuh-ta'acuh. Tiba-tiba, ketika tiga pembunuhan dan dua pembunuhan sedang mendiskusikan masalah tujuh pembunuhan, api darah yang melambangkan satu pembunuhan tiba-tiba melonjak dan menjadi sangat ganas dalam sekejap. Kakak, ada apa? Second kill dan third kill menatap first kill dengan bingung. Api berdarah menyala-nyala. Setelah waktu yang lama, sosok Yisa datang dan berkata, kekuatan hidup saudari keempat juga telah menghilang. Mendengar ini, pupil second kill dan third kill mengecil, dan mereka berseru bersamaan, tidak mungkin. Kuadruple killer sangat kuat, jauh lebih kuat daripada Kuintuple killer. Dia juga seorang pembunuh yang menjadi fokus pembinaan mereka bertiga. Dengan bakat kuadru kill dalam pembantaian, itu sudah lebih dari cukup baginya untuk melampaui mereka bertiga di masa depan. Ketiganya telah menaruh banyak harapan pada kuadru kill. Namun kini, fourth kill juga telah jatuh. Bagi mereka dan Blood Prison, ini tidak diragukan lagi merupakan kerugian besar. Kakak laki-laki. Aku ingat bahwa kakak keempat berencana untuk pergi ke kota kuno kegelapan di Medan Perang Bintang untuk menyelidiki situasi dukun leluhur gonggong, tetapi dia malah terbunuh. Apakah kau tahu siapa yang membunuhnya? Kata Trikils dengan ekspresi jelek. Sebelum kakak keempat meninggal, dia mengirimiku sebuah gambar. Orang yang membunuhnya adalah orang ini. Saat one kill berbicara, dia memproyeksikan sebuah gambar ke langit. Gambar dalam gambar itu adalah Zwa Wen yang menyamar. Ada jejak penyamaran di wajah orang ini. Ini bukan wajah aslinya, kata second kill, tepat sasaran. Ya, aku juga melihat pertarungan orang ini. Sasarannya pada dasarnya sama dengan Queen Tuple Killer. Dia pasti Zwa Wen yang menyamar, kata one kill, matanya berkilat penuh niat membunuh. Oh, orang ini lagi. Dia benar-benar keterlaluan. Aku ingat orang ini membunuh banyak orang di penjara darah kita. Awalnya aku tidak peduli padanya, tetapi sekarang dia menjadi begitu kuat sehingga bahkan kuadru kill pun terbunuh olehnya, kata second kill dengan heran. Kakak, kakak kedua, biarkan aku melakukannya kali ini. Penjara darah kita tidak bisa melawan begitu saja. Kalau tidak, gengsi penjara darah kita akan hilang, kata three kills tiba-tiba. Dengan kekuatan kakak ketiga, tidak akan jadi masalah untuk menghadapi Zwa Wen, tapi aku selalu merasa bahwa anak ini punya semacam kartu truf yang kuat. Kakak ketiga, sebaiknya kau berhati-hati, second kill mengingatkan. Three kills mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Pada saat yang sama, dia menangkupkan tangannya dan berkata, kakak, aku masih butuh beberapa orang untuk membantuku. Aku akan menyiapkan Blood Splashing Limitless Array. Kali ini, pilihannya adalah berhasil atau gagal. Saat one kill dan second kill mendengar bahwa three kill akan memasang Blood Splashing Limitless Array, raut wajah mereka sedikit berubah. Blood Splashing Limitless Array adalah sebuah killing Array yang mengerikan dari Blood Prison. Array ini telah diwariskan di Blood Prison selama bertahun-tahun, tetapi karena biayanya terlalu tinggi, Array ini telah terdaftar sebagai teknik terlarang di Blood Prison. Array percikan darah tanpa batas membutuhkan satu orang untuk memimpin Array dan 108 orang untuk mendukung Array, yang disusun dalam 108 posisi Array. Pada saat yang sama, sumber energi dari Blood Splashing Limitless Array disediakan oleh Blood Essence dari 108 kultifator. Dengan kata lain, Array percikan darah tanpa batas dioperasikan dengan menyerap esensi darah dari 108 pembudidaya. Di masa lalu, pernah ada seorang Master Sekte Penjara Darah yang mengirim seorang Master Array percikan darah tak terbatas demi membunuh seorang penguasa langit melampaui tahap awal. 108 pembunuh Lord of Creation tahap awal dipanggil, dan mereka membentuk formasi Sanguin Limitless. Pada akhirnya, Lord of Creation tahap awal terbunuh dalam formasi Sanguin Limitless. Harga terakhirnya adalah bahwa 108 pembunuh Lord of Creation sebelumnya semuanya telah binasa, dan Master Sekte Penjara Darah telah kehilangan terlalu banyak darah esensi. Kultifasinya telah anjlok, dan dia nyaris tidak berhasil bertahan hidup. Namun, pada dasarnya dia adalah seorang yang cacat. Dapat dikatakan bahwa Blood Splashing Limitless Array adalah Great Array yang merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri. Ini juga mengapa ia terdaftar sebagai teknik terlarang di penjara darah. Kini saat Rikils bersiap menggunakan Blood Splashing Limitless Array lagi, tampaknya dia telah bertekad untuk membunuh Zwawen. Kaka ketiga, efek samping dari Blood Splashing Limitless Array terlalu besar, dan itu akan menghabiskan banyak energimu. Metode ini tidak cocok, kata One Kill ragu-ragu. Trikils tertawa kejam dan berkata, kakak, kakak kedua, kalian terlalu khawatir. Efek samping dari Blood Splashing Limitless Array memang hebat. Tentu saja aku tidak akan mengambil risiko dengan mudah, tetapi aku punya kandidat yang lebih cocok. Siapa? Tanya One Kill. 2933. Jadi itu orangnya, sejak darah tanpa jejak kembali dari delapan surga, bakatnya tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Basis kultifasinya terus-menerus mengalami terobosan. Saya ingat bahwa ia baru saja secara resmi melangkah ke langkah ketiga tahap validasi DAO, dan basis kultifasinya telah mencapai tahap awal tahap pencipta. Second Kill mengangguk. Dia mendapat sedikit kesan tentang darah tanpa jejak. Ketika darah tanpa jejak pergi ke delapan surga, meskipun bakatnya tidak buruk, itu tidak cukup untuk menarik perhatian mereka. Namun, sejak kembalinya Tracellis Blood, bakatnya seolah telah disuntik dengan darah ayam, dan kecepatan kultifasinya luar biasa cepat. Hanya dalam waktu 100 tahun, Tracellis Blood telah maju dari puncak Destiny Stage ke tahap awal Kriter Stage. Kecepatan kultifasi ini hanyalah kecurangan. Ya, membiarkan Tracellis Blood mengambil alih Blood Splash Limitless Formation adalah pilihan terbaik. Ketika saatnya tiba, kakak ketiga dapat membantu dari samping. Suawan itu akan mati bahkan jika dia tidak pergi ke surga atau neraka. Kata Second Kill sambil tertawa. Ya, mari kita lakukan itu. Lagi pula, kakak ketiga adalah salah satu dari tiga pembunuh di penjara darah. Statusnya tidak biasa, dan dia tidak perlu menempatkan dirinya dalam bahaya. Darah tanpa jejak adalah kandidat yang paling cocok. Baiklah, kakak ketiga, kakak kedua dan aku akan melanjutkan pengasingan kami. Kami akan menunggumu membawa kabar baik. Setelah Second Kill selesai berbicara, api merah di kursi tengah berangsur-angsur padam, begitu pula dengan api merah milik Second Kill. Api berdarah triple kill berkobar hebat, seolah-olah akan membakar padang rumput. Akhirnya, sesosok tubuh perlahan keluar dari api berdarah yang mengerikan itu. Pria parubaya itu berwajah persegi. Dia sangat kekar, dan bahkan pakaiannya yang longgar berwarna merah tua tidak dapat menyembunyikan garis-garis ototnya yang kuat. Pria ini adalah wajah sebenarnya dari pembunuh ketiga penjara darah. Triple kill menjentikan jarinya dan mengirimkan pesan berwarna merah. Kemudian, dia duduk santai di kursinya, seolah sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian, sesosok berwarna merah terbang dari luar istana. Segera setelah itu, seorang pria berlutut di depannya. Pria yang berlutut dengan satu kaki itu tidak tampak sangat tua. Wajahnya tirus, dan dia cukup tampan. Tuan tiga pembunuh, bolehkah saya tahu mengapa Anda memanggil saya ke sini? Sue Wuhin bertanya dengan suara rendah, suaranya penuh rasa hormat. Wuhin, aku punya tugas yang sangat penting untukmu. Jika kau bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik, aku akan mempromosikanmu ke jajaran tujuh pembunuh penjara darah, kata tiga pembunuh dengan ringan. Pupil mata Tracheles Blute mengecil saat mendengar itu. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Trikills. Matanya dipenuhi kegembiraan, dan dadanya naik turun dengan hebat. Tracheles Blute menahan kegembiraan di hatinya dan berkata dengan suara rendah, Lord Trikills, tolong beritahu aku apa yang harus kulakukan. Selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan mengecewakanmu. Trikills menganggup dan berkata, misi yang ingin kuberikan padamu sangat sederhana. Aku butuh kerjasamamu untuk membunuh seseorang. Mata Tracheles Blute berkilat kaget. Dia tidak menyangka bahwa pembunuh ketiga penjara darah akan bersiap membunuh seseorang. Terlebih lagi, dia membutuhkan kerjasamanya. Bukankah ini berarti target pembunuhan ini tidak sederhana? Tracheles Blute menggertakan giginya dan berkata, Lord Trikills, bagaimana aku harus bekerjasama? Tolong beritahu aku. Trikills menganggup diam-diam dan berkata, aku akan mengaktifkan Blood Splashing Limitless Array. Kamu akan menjadi tuan rumah Blood Splashing Limitless Array. Jangan khawatir, aku akan mengirim 108 pembunuh elit untuk bekerja sama denganmu. Tracheles Blute terdiam, matanya berkedip, memperlihatkan ekspresi ragu-ragu. Blood Splashing Limitless Array terkenal di Blood Prison dan Host Region. Itu adalah array pembunuh yang pernah membunuh seorang master di tahap awal Sky Reaching Realm. Namun, Tracheles Blute lebih menyadari kengerian Blood Splashing Limitless Array. Efek sampingnya sangat parah. Baik 108 pembunuh elit yang membantu atau dia yang memimpin susunan tersebut, mereka semua perlu menyumbangkan sejumlah esensi darah yang sesuai untuk pengoperasian susunan tersebut. Esensi darah adalah esensi kehidupan seorang praktisi. Jika terlalu banyak yang hilang, hal itu dapat dengan mudah mengancam jiwa. Melihat keraguan di mata Tracheles Blute, Trikills berkata dengan ringan, jika kamu merasa malu, kamu bisa menolak. Aku akan mencari orang lain. Tracheles Blute mengatupkan giginya dan berkata, Tuan Trikills, saya setuju. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Selama dia melakukannya dengan baik kali ini, dia bisa masuk ke jajaran tujuh pembunuh penjara darah dan menikmati status dan perlakuan tertinggi di penjara darah. Tracheles Blute benar-benar tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Lagi pula, jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak tahu berapa banyak orang yang harus dia bunuh sebelum dia akhirnya bisa masuk dalam jajaran tujuh pembunuh penjara darah dan setara. Bagus. Tracheles Blute, aku benar-benar tidak salah menilai dirimu. Bakatmu tidak hanya luar biasa, tetapi bahkan temperamenmu juga luar biasa. Masa depan Anda tidak terbatas. Melihat Tracheles Blute setuju, Trikills menganggup puas. Ayo pergi. Ikut aku menyiapkan bahan-bahan untuk Blute Splashing Limitless Array dan pilih 108 pembunuh elit. Dengan lambayan lengan bajunya, Trikills meninggalkan istana dengan darah tanpa jejak. Di sudut terpencil kota kuno kegelapan, Zuawan masih bertanya kepada sapu tentang situasi ras duyung. Berapa banyak orang yang datang dari ras merfok kali ini? Apakah Sauron yang terkuat? Mata Zuawan berbinar saat ia mulai bertanya kepada elit manusia duyung, sapu, tentang ras manusia duyung. Sapu jelas tahu situasinya. Dia tidak punya hak untuk membantah Zuawan. Selama Zuawan yang bertanya, pada dasarnya dia menjawab. Setelah beberapa kali bertanya, Zuawan secara garis besar memahami situasi ras duyung yang datang ke kota kuno kegelapan kali ini. Ras merfok adalah salah satu dari 10 ras besar di alam surga primitif. Mereka memiliki fondasi yang kuat dan tidak kalah sedikitpun dari sekte yin kors 10 ekstrim di wilayah tuan rumah. Kali ini, ras merfok tidak mengirimkan banyak merfok, hanya sekitar selusin. Orang yang bertanggung jawab utama adalah seorang tetua alam pencipta tahap awal. Tetua ini bernama Emda. Di antara banyak tetua dari ras merfok, dia adalah salah satu tetua dengan status tinggi dan sangat berkuasa. Di sekte tersebut, status Sauron sebenarnya hampir sama dengan Emda. Jadi, meskipun Emda yang bertanggung jawab kali ini, ia akan selalu meminta pendapat Sauron sebelum mengambil keputusan. Ketanyaannya, orang yang bertanggung jawab seharusnya adalah Emda dan Sauron. Kali ini, ras merfok juga telah mengirimkan pasukan elit mereka. Baik itu liang atau lima merfok yang dibawa liang, kultifasi mereka pada dasarnya berada di alam pencipta atau di atasnya. Di wilayah surga Wiswani, kultifasi semacam ini adalah milik seorang ahli yang berdiri di puncak dan dipuja oleh puluhan ribu orang. Namun, ras merfok telah mengirim lebih dari selusin ahli elit tingkat ini sekaligus. Jelas bahwa mereka sangat mementingkan kota kuno kegelapan kali ini. Tentu saja, jika Sauron dan Emda mengetahui bahwa liang dan kelima elit duyung yang mereka kirim pada dasarnya telah dibunuh oleh Zwawen, hanya sapu yang tersisa, dan dia bahkan telah menjadi pelayan Zwawen. Mereka berdua mungkin akan muntah darah. Setelah mengetahui bahwa orang terkuat dalam tim yang dikirim ras merfok kali ini hanya berada di tahap awal alam pencipta, Zwawen menghela nafas lega. Meskipun kekuatan ras asing jauh lebih kuat daripada seorang kultifator manusia pada level yang sama, Zwawen menduga bahwa kekuatan Emda paling-paling setara dengan seorang kultifator manusia alam pencipta tingkat menengah. Jika Zwawen menggunakan tubuh suci pangu bintang limanya untuk melawan ahli setingkat Emda, tentu saja akan sulit dan tidak menguntungkan. Namun, ia memiliki banyak kartu truf. Kekuatan panah ilahi Houyi yang dipadukan dengan busur ilahi Houyi bahkan telah melukai seorang ahli alam pencipta setengah langkah seperti Gao Yanghong dari sekte mayat Yin 10 Extreme. 2934 Benar sekali, Tuan. Kami baru saja mengirim pesan kepada Tuan Sauron. Saya rasa Tuan Sauron akan segera tiba, kata Sapu dengan suara gemetar. Di mana kau memberitahu Sauron? Tanya Zwawen. Itulah tempatmu bertarung dengan Tuan Liang. Kata Sapu hati-hati. En, Sapu, kirim pesan lagi ke Sauron. Katakan padanya bahwa Liang dan keempat anteknya sudah mati dan pembunuhnya ada di sini. Perintah Zwawen dengan tenang. Sapu tercengang mendengar ini. Orang macam apa yang akan memberitahu orang yang ingin membalas dendam tentang lokasinya setelah membunuh seseorang? Bukankah itu sama saja dengan meminta kematian? Sapu tahu bahwa kultifator manusia ini luar biasa kuat dan dapat dengan mudah mengalahkan dewa penciptaan tahap akhir seperti Liang. Namun, Sauron berbeda. Mungkin tingkat kultifasi Sauron hanya sedikit lebih tinggi dari Liang, tetapi dia jauh lebih kuat daripada Liang. Bahkan pemimpin suku Duyung, Emda, tidak yakin bisa mengalahkan Sauron dalam waktu singkat. Adapun Liang, dibandingkan dengan Sauron, dia bahkan lebih lemah. Sauron dapat mengalahkan Liang dalam beberapa gerakan. Sapu tahu betapa mengerikannya Sauron dan tidak terlalu memikirkan kultifator manusia ini. Namun, kultifator manusia ini hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia sebenarnya berencana untuk memancing Sauron keluar. Guru, apa yang Anda lakukan? Tidak benar. Sebelum Sapu sempat menyelesaikan bicaranya, dia ketakutan dan terdiam oleh tatapan dingin Zuowen. Kirim pesan. Nada bicara Zuowen dingin saat dia berbicara kepada Sapu dengan nada memerintah. Sapu tidak berdaya. Dia tahu bahwa Zuowen sudah mengambil keputusan, jadi dia hanya bisa mengirim pesan lagi kepada Sauron, memberitahunya di mana Zuowen berada. Pada saat ini, masih ada beberapa kultifator yang belum meninggalkan tempat Zuowen, Liang, dan Four Slayers bertarung. Sebaliknya, mereka bergosip tentang pertempuran antara Zuowen, Four Slayers, dan Liang. Saya ingin tahu siapakah orang kultifator itu. Dia benar-benar memberi kita wajah para pembudidaya manusia. Dia menghajar habis-habisan suku Duyung. Terutama putri Duyung di akhir. Cara dia memohon belas kasihan sungguh lucu. Sungguh memalukan. Petik 2. Petik 2. Di antara kelompok orang ini, ada tiga orang yang berdiskusi paling intens. Melihat penampilan mereka yang penuh semangat, penampilan Zuowen yang tak terkalahkan terhadap kelompok Duyung sebelumnya telah melampiaskan kemarahan mereka. Gemuruh. Tiba-tiba sebuah telapak tangan raksasa turun dari langit bagaikan gunung dan mendarat di kepala ketiga orang pembudidaya yang tengah terlibat dalam diskusi paling panas. Ketiga kultifator itu bahkan tidak sempat bersuara sebelum mereka hancur berkeping-keping oleh telapak tangan itu. Mereka pasti sudah mati. Gelombang kejut yang tak terlihat menyebar ke segala arah, menyebabkan para pembudidaya di sekitarnya menggigil. Mata mereka dipenuhi dengan rasa takut dan kagum. Seorang Duyung yang tingginya tidak biasa berlari mendekat. Pada saat ini, dia perlahan menarik tangan kanannya. Jelas, serangan telapak tangan tadi adalah mahakarya sang Duyung. Itu Sauron dari ras manusia Duyung. Aku tidak menyangka dia datang secepat itu. Adiknya dan bawahannya yang cakap terbunuh tanpa alasan. Sauron ini mungkin gila. Sebaiknya kita tidak memprovokasi dia. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan bersemangat dan tidak dapat menahan diri untuk menjauh dari manusia Duyung yang tiba-tiba muncul. Aura Sauron sangat kuat, dan tubuhnya beberapa kali lebih tinggi dari liyang dan lima elit Duyung. Sisik di tubuhnya juga hitam pekat. Sauron mendarat di arena, dan orang-orang di sekitarnya tanpa sadar mundur sekali lagi, tidak berani mengangkat kepala dan melihat Sauron. Di mana manusia terkutuk itu? Kemana dia pergi? Sauron menahan amarah di dadanya, memandang kesekeliling kerumunan dan bertanya dengan dingin. Kami juga tidak tahu ke mana kultifator itu pergi. Dia terlalu cepat, kami tidak bisa mengejarnya sama sekali. Benar, tidak ada gunanya bertanya kepada kami. Kultifator itu terlalu kuat, kecepatannya berada di luar jangkauan kami. Petik 2.2 Beberapa kultifator di sekitarnya membalas dengan suara pelan. Namun, begitu mereka selesai berbicara, Sauron mencengkeram mereka dengan satu tangan. Tak lama kemudian, dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan para kultifator itu langsung dibunuh oleh Sauron. Untuk sesaat, tidak seorang pun berani membantah Sauron. Pada saat ini, Sauron bagaikan seorang tiran, memandang rendah orang-orang di sekitarnya dari atas. Orang-orang di sekitarnya bagaikan rakyat yang tunduk kepadanya, tidak berani bersuara. Hmm. Tepat saat Sauron hendak membunuh semua pembudidaya di sini untuk melampiaskan amarahnya, jimat diokomunikasinya tiba-tiba menyala. Setelah melihat pesan pada jimat komunikasi giok, dia menyipitkan matanya dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dasar orang sombong. Beraninya dia memprovokasiku. Dia mau mati. Sauron tidak lagi mempedulikan para kultifator di sekitarnya. Sebaliknya, ia melangkah maju dan menghilang di tempat, membuat para kultifator di sekitarnya bingung. Di sudut tenggara kota kuno kegelapan, di reruntuhan ilusi, Zuawen dan Sang Duyung berdiri dengan tenang. Sapu berdiri di belakang Zuawen, kakinya agak lemah. Ini karena Zuawen tidak hanya memintanya untuk mengirim lokasi mereka saat ini ke Sauron, tetapi dia juga mengirim banyak kata-kata provokatif kepada Sauron. Sapu tahu bahwa jika Sauron menerima pesannya, dia pasti akan menjadi gila karena marah. Pada saat itu, Sauron bukan saja tidak akan membiarkan manusia pembudidaya di depannya ini pergi, dia juga tidak akan membiarkannya pergi. Memikirkan betapa mengerikannya Sauron, Sapu sudah gemetar ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Zuawen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat kekejauhan. Di kedalaman matanya, ada keinginan membara untuk bertarung. Kali ini, Zuawen hanya mengirimkan klonnya, sementara tubuh aslinya bersembunyi di reruntuhan lain. Tubuh suci pangu bintang lima puncaknya sangat kuat, tetapi dia belum dapat menemukan lawan yang sepadan untuk menguji seberapa kuatnya. Dia mengetahui dari Sapu bahwa Sauron adalah seorang jenius yang terkenal dari klan Duyung. Kekuatan tempurnya sangat mengerikan, dan dia bahkan dapat bertarung melawan para tetua klan yang kuat. Dia tahu bahwa dia telah menemukan lawan. Dia ingin melihat apakah tubuh suci pangu bintang lima miliknya dapat menandingi Sauron. Tentu saja, meskipun dia bukan tandingan Sauron, dia masih memiliki tubuh aslinya. Zuawen telah meninggalkan panah Dewa Houyi dan busur Dewa Houyi dengan tubuh aslinya untuk diamankan. Jika dia tidak sebanding dengan Sauron, tubuh aslinya akan menembakkan panah Dewa Houyi dan memastikan bahwa Sauron akan terbunuh. Suara mendesing. Aliran cahaya dengan cepat menyapu dan akhirnya berhenti di depan reruntuhan tempat Zuawen berada. Zuawen menatap manusia duyung yang luar biasa tinggi yang berhenti di depannya dan tak dapat menahan diri untuk menyipitkan matanya. Manusia duyung di depannya seharusnya hanya berada di puncak Dewa Penciptaan, tetapi aura yang terpancar dari tubuhnya membuat Zuawen sangat waspada. Dia jauh, jauh lebih kuat dari liyang yang pernah dia bunuh sebelumnya. Tuan, Lord Sauron memiliki garis keturunan khusus, dan kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat daripada manusia duyung biasa. Sebaiknya Anda berhati-hati. Dia jauh lebih mengerikan daripada Lord Li Yang. Anda tidak boleh ceroboh. Sapu dengan hati-hati mengingatkan di belakangnya. Hidupnya sekarang terikat pada Zuawen. 2935 Zuawen mengangguk, tetapi niat bertarung di matanya semakin kuat dan melesat langsung ke langit. Sauron berhenti tidak jauh dari reruntuhan, dan tatapan dinginnya jatuh pada kultifator manusia di depannya. Tentu saja, dia juga melihat sapu di belakang Zuawen. Sapu, kau telah melakukan hal yang baik dengan memberiku lokasi kultifator manusia ini. Melihat bahwa kau telah melakukannya dengan baik, aku memutuskan untuk mengabaikan rasa tidak hormat yang kau ucapkan kepadaku melalui jimat biokomunikasi. Suara Sauron sangat dingin. Sapu gemetar dan tidak berani berbicara. Kau pasti Sauron dari ras manusia duyung. Zuawen melanjutkan dengan santai, kamu mungkin salah paham. Alasan mengapa sapu membocorkan lokasiku kepadamu bukanlah karena dia setia kepadamu, tetapi karena perintahku. Pesanan Anda Wajah Sauron berubah jelek saat dia menatap dingin ke arah Zuawen. Tak lama kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, benar-benar lelucon. Jika itu benar-benar perintahmu, maka kepalamu pasti ditendang oleh seekor keledai. Kau benar-benar mencari kematian. Apakah aku sedang mencari kematian atau tidak, kau dan aku akan mengetahuinya setelah pertempuran. Kudengar kau memiliki garis keturunan khusus dan memiliki status khusus dalam ras duyung. Kau adalah seorang jenius yang fokus pada pengasuhan. Tatapan mata Zuawen tenang. Ia menyatukan kedua telapak tangannya dan tubuhnya memancarkan cahaya berkilauan seperti kaca tanpa noda. Hari ini, aku ingin melihat apakah seorang jenius dari ras duyung sepertimu atau aku memiliki tubuh yang lebih kuat. Ledakan Saat Zuawen mengucapkan kata, besar, cahaya berkilau dan bening di tubuhnya telah mencapai puncaknya, dan Zuawen melesat keluar seperti bola meriam, menghilang dari tempatnya berdiri, meledak dengan suara gemuruh yang mengerikan. Manusia yang sombong dan angkuh, bersaing dengan ras duyungku dalam hal kekuatan fisik. Kau sama sekali tidak tahu cara menulis kata, kematian. Sauron mencibir lagi dan lagi, dan sisik-sisik hitam pekat di sekujur tubuhnya berdiri. Dia menghentakkan kaki kanannya, dan sebagian besar langit berbintang di bawah kakinya runtuh, dan dia pun menghilang di tempat. Bang-bang-bang. Dalam sekejap, keduanya bagaikan dua hantu, dan mereka saling beradu lebih dari sepuluh kali di udara. Setiap benturan bagaikan komet yang menghantam bumi, bagaikan bintang yang meledak. Akibat pertempuran itu menyebar, dan para kultifator di bawah langkah ketiga validasi dao tidak berani menghadapinya secara langsung. Pochi. Sapu, yang sedang menonton dari reruntuhan, terkejut. Ia terkena gelombang kejut, dan banyak retakan muncul di tubuhnya. Organ-organ dalamnya tampak telah terkoyak, dan ia terluka parah. Jika sapu tidak bereaksi tepat waktu dan segera mundur jauh, dia akan mati setelah pertarungan dua orang itu. Memikirkan bahwa pertarungan antara Master dan Sauron akan begitu mengerikan. Mungkin itu sudah di level Master Penciptaan. Mata sapu terbuka lebar. Hatinya bergetar karena takut dan tidak percaya. Bang-bang-bang. Ledakan beruntun terdengar di kehampaan. Seketika, kedua hantu yang awalnya bertarung dengan sengit itu terpisah saat bersentuhan. Mereka berdua mundur puluhan ribu meter dan saling berhadapan dari kejauhan. Sauron menatap Zuawon yang bersinar terang. Matanya menyipit, dan hatinya bergetar. Tubuh makhluk non-manusia jauh lebih kuat daripada tubuh manusia, dan mereka memiliki keunggulan alami. Ras Duyung mereka adalah salah satu dari sepuluh ras teratas di grid desolate heaven domain. Meskipun mereka berada di peringkat terakhir, mereka masih merupakan ras teratas di grid desolate heaven domain. Keunggulan bawaan mereka lebih besar daripada ras asing biasa. Sauron juga memiliki garis keturunan yang istimewa. Bahkan di antara seluruh ras Duyung, dia adalah seorang jenius kelas satu. Walaupun Sauron belum benar-benar melepaskan kekuatan garis keturunan khususnya, tubuh Sauron masih jauh lebih kuat daripada manusia Duyung biasa. Namun, kultifator manusia di depannya ini, yang sama sekali tidak memiliki kelebihan bawaan, sebenarnya mampu melawannya secara langsung dengan tubuhnya dan tidak dirugikan. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Sauron tidak pernah percaya bahwa tubuh seorang kultifator manusia bisa lebih kuat daripada ras asing. Namun, dia harus mempercayainya sekarang. Kultifator manusia di depannya ini hanyalah orang aneh. Bagaimana orang ini mengolah tubuhnya? Zuawon juga tergerak. Awalnya dia mengira bahwa tingkat kultifasi Sauron hanya sedikit lebih tinggi dari Liang, dan kekuatannya tidak akan jauh lebih kuat. Dengan tubuh suci pangu bintang lima puncaknya, dia akan mampu menghancurkan Sauron. Akan tetapi, pertempuran tadi telah benar-benar menghabiskan harapannya untuk beruntung. Sauron jauh lebih kuat dari Liang. Mereka tidak berada di level yang sama. Manusia, aku meremehkanmu. Tatapan Sauron menjadi serius. Dia tahu bahwa manusia di depannya ini tidak bisa diremehkan. Dia benar-benar memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Tidak heran orang ini berani membuat pernyataan yang begitu berani. Dia masih memiliki beberapa gerakan nyata. Kamu juga tidak buruk. Zuawon berkata, tetapi matanya penuh ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa Sauron belum menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran tadi. Tentu saja, Zuawon juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Lagi pula, dia hanya bertarung dengan Sauron dengan tubuhnya. Dia bahkan belum menggunakan teknik pembantaian Dao tirani. Jika dia menggunakan teknik tirani pembantaian Dao, kekuatan tempurnya akan meningkat setidaknya sepertiga. Huff, apakah kau pikir kau bisa membuka tempat pewarnaan hanya karena aku memberimu kekuatan? Orang bodoh tidak takut. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sejati garis keturunanku. Sauron mendengus dingin, dan ada sedikit kemarahan di kedalaman matanya. Yang paling dibanggakannya adalah kekuatan fisiknya, terutama garis keturunan khusus yang tersembunyi di tubuhnya. Dengan garis keturunan istimewa ini, dia bisa memandang rendah semua rekannya di suku Merman. Bahkan di suku Penyihir, suku terkuat di alam surga primitif, dia, yang memiliki garis keturunan istimewa, punya tempat. Sekarang, dia dipandang rendah oleh manusia yang paling dia pandang rendah. Baginya, ini adalah penghinaan. Dia harus membunuh kultifator manusia ini untuk menghapus penghinaan ini. Kalau tidak, ini akan menjadi iblis dalam dirinya di masa depan. Sisik hitam pekat di tubuh Sauron mulai berubah menjadi merah darah, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat. Ada jejak ketajaman pembunuh dalam aura ganas itu. Saat sisik-sisiknya berubah menjadi merah, duri-duri merah darah yang ganas tumbuh dari persendian Sauron, memancarkan aura yang mengerikan. Manusia, aku hanya perlu mengaktifkan sepertiga garis keturunanku untuk menghadapimu. Itu cukup untuk membunuhmu. Suara rendah Sauron terdengar di sekitarnya, dan Sauron sendiri telah menghilang. Hanya ledakan mengerikan seperti guntur yang terdengar di sekitarnya. Zuawan tiba-tiba berbalik, dan tangan kanannya membentuk kepalan tangan yang memancarkan cahaya berkilauan saat ia menyerang. Ledakan. Tinju berwarna merah darah melesat dari belakang Zuawan, dan kekuatan tinju yang dilontarkan Zuawan kebetulan bertabrakan dengan tinju berwarna merah darah itu. Seketika, gelombang udara di sekitarnya pun melesat keluar. Zuawan mengeluarkan erangan teredam dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Pukulan Zoro beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan dia sebenarnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan setelah menerima pukulan langsung. Bang! 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 Saat Zuawan mundur, serangan Sauron langsung menjadi ganas. Jelas bahwa dia ingin mengambil inisiatif. Tatapan mata Zuawan tajam, tetapi dia tidak terburu-buru. Tangannya seperti kilat saat dia mengeksekusi teknik pembantaian Dao Tirani. 2936. Sauron merasa frustrasi. Kultifator manusia ini bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarungan langsung tadi. Mengaum! Sauron meraung lagi dan lagi. Sisik-sisik di tubuhnya menjadi semakin merah. Duri-duri merah darah di tubuhnya berubah dan tumbuh dalam area yang luas. Auranya meroket lagi. Kali ini, aku telah mengaktifkan dua per tiga garis keturunanku. Mari kita lihat apakah kau masih cocok untukku. Sauron meraung dalam hatinya. Serangannya menjadi semakin ganas, seperti badai yang dahsyat. Zuawan sedikit mengernyit dan merasakan tekanan. Sauron, yang telah mengaktifkan dua per tiga garis keturunannya, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini mengejutkannya. Zuawan tidak punya pilihan lain selain menggunakan pedang langit makna mendalam. Zuawan membentuk segel dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, cahaya putih menyala muncul di telapak tangannya dan akhirnya terwujud menjadi dua bilah cahaya menyala. Seiring dengan semakin sempurnanya tubuh suci pangu milik Zuawan, penguasaannya terhadap makna mendalam dalam panji pangu juga semakin mendalam. Secara alami, kekuatan makna mendalam juga meningkat. Dulu, dia hanya bisa menggunakan tangannya untuk membentuk pedang langit. Sekarang, dia bisa langsung membentuk dua bilah cahaya. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tangan Zuawan menari-nari. Kedua pedang langit itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan di kehampaan. Pedang itu menangkis semua serangan ganas Sauron dan bahkan menindasnya. Sauron tidak dapat mempercayainya. Apa yang salah dengan pembudidaya manusia ini? Dia benar-benar memiliki teknik yang hebat. Sauron sangat marah. Ia merasa telah mengaktifkan dua pertiga garis keturunannya dan masih belum dapat mengalahkan manusia yang hanya berada pada tingkat kultifasi master makna mendalam. Hal ini membuatnya merasa sangat malu. Dia tidak lagi menahan diri dan mengaktifkan semua garis keturunan di tubuhnya. Tubuhnya tumbuh lebih tinggi lebih dari 30 meter dan sisik berwarna merah darah menutupi seluruh tubuhnya. Bilah darah besar yang bahkan lebih tinggi dari Sauron tumbuh dari punggungnya. Pisau berdarah ini sangat primitif. Bahkan tidak ada pegangannya. Kelihatannya sangat aneh. Meninggal dunia. Sauron mencabut bilah darah yang tumbuh dari punggungnya. Darah berceceran, tetapi Sauron tampaknya tidak merasakan sakit apapun. Mata merahnya tertuju pada Zuawan. Zuawan mengerutkan kening. Aura Zoro jauh lebih kuat daripada saat ia mengaktifkan dua per tiga kekuatannya. Seolah-olah ia sedang menghadapi binatang buas yang tak terkalahkan. Manusia, sudah lama sekali sejak aku, Sauron, melepaskan garis keturunanku sepenuhnya dalam pertempuran. Kau hebat, kau telah berhasil melepaskan garis keturunanku. Besiaplah untuk mati. Zoro berkata dengan dingin dan menghilang tanpa jejak. Sangat cepat. Pupil mata Zuawan mengecil. Ia merasa kecepatan Zoro jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ia bahkan tidak bisa menangkap bayangan Zoro. Wah! Zuawan hanya merasakan hembusan angin di pipi kanannya. Ia hanya sempat meletakkan pedang pembelah langit di tangan kanannya di pipi kanannya. Segera setelah itu, ia mendengar suara logam beradu. Tak lama kemudian, dia mengeluarkan erangan teredam dan terlempar ke belakang. Pedang pembelah langit di tangan kanannya pecah menjadi bintang-bintang putih yang tak terhitung jumlahnya. Pedang darah ini, terlalu mengerikan. Pedang itu benar-benar menghancurkan pedang pembelah langit milikku saat bersentuhan. Sementara Zuawan terbang mundur, hanya ini yang ada dalam pikirannya. Zoro, yang telah mengaktifkan garis keturunannya sepenuhnya, seperti seorang penipu. Baik itu kekuatan, kecepatan, atau reaksi, ada perbedaan besar dibandingkan saat dua per tiga garis keturunannya diaktifkan. Seolah-olah pada saat ini, seluruh pribadi Zoro telah berubah. Sungguh mengerikan. Wah! Hembusan angin lain menerpa, langsung menerpa wajah Zuawan. Zuawan tidak punya pilihan selain meletakkan pedang pembelah langit di tangan kirinya di depannya. Seketika, rasa sakit yang tajam datang dari tangan kirinya. Ia terus-menerus terlempar ke belakang dengan kekuatan yang sangat besar, dan pedang pembelah langit di tangan kirinya hancur berkeping-keping. Hahaha! Sekarang kau tidak bisa pamer di hadapanku. Mati saja! Zoro melihat pedang pembelah langit di tangan Zuawan telah dihancurkan oleh pedang darahnya, dan dia mendesah pelan dalam hatinya. Zuawan telah menunjukkan kekuatannya berkali-kali dan bertarung seri dengannya. Ini sudah tidak dapat dipercaya baginya. Sekarang setelah dia mengaktifkan garis keturunannya sepenuhnya, jika dia masih tidak dapat menghancurkan bocah ini, dia bisa makan kotoran. Lagi pula, di permukaan, kultifasi Zuawan hanya setara dengan penguasa Suanji. Ada kesenjangan besar antara alam mereka, dan dia juga seorang kultifator manusia. Bertarung dengannya sejauh ini sudah membuatnya merasa sangat terhina. Sekaranglah saatnya baginya untuk menghapus rasa malunya. Suara mendesing. Zoro memegang bagian belakang pedang darah dengan kedua tangan dan membantingnya dengan keras ke arah Zuawan, yang masih jatuh di bawah. Seluruh tubuhnya jatuh dengan cepat, dan dengan bantuan tubuhnya yang jatuh, kekuatan pedang darah menjadi lebih mengerikan dan ganas. Ekspresi Zuawan tidak terlalu bagus. Melihat pedang darah yang jatuh ke depan, dia bisa merasakan bahwa kekuatan pedang darah ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Zuawan menyatukan kedua telapak tangannya dan dengan cepat membentuk segel yang rumit. Tak lama kemudian, tubuhnya memancarkan cahaya yang berkilau dan tembus cahaya. Cahaya ini berbeda dengan cahaya yang dipancarkan saat ia melepaskan tubuh Suci Pangu. Cahaya ini lebih mirip dengan cahaya yang dipantulkan dari permukaan batu giok yang belum dipoles. Cahaya ini sangat murni. Kali ini, Zuawan menggunakan cahaya misterius penciptaan dari Panji Pangu. Cahaya penciptaan yang misterius merupakan kedalaman pertahanan di antara lima kedalaman besar. Kekuatan pertahanannya sangat mengejutkan. Ledakan. Pedang darah jatuh di depan Zuawan dan diblokir oleh cahaya misterius penciptaan. Namun, kekuatan pedang darah itu memang mengerikan. Cahaya penciptaan yang misterius nyaris tidak menghalanginya. Riak-riak yang sangat rumit muncul di permukaan cahaya itu, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Mata Zoro dipenuhi dengan keterkejutan. Ia merasa tidak percaya. Ia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Bahkan seorang ahli di tahap awal penguasa penciptaan tidak dapat menangkisnya dan akan mati di bawah pedang ini. Bahkan seorang ahli di tingkat tengah dewa penciptaan mungkin akan terluka oleh pedang ini. Namun, kultifator manusia di depannya, yang baru saja ditekan olehnya, sebenarnya telah memblokirnya. Bagaimana orang ini melakukannya? Namun, Zoro segera menyadari cahaya penciptaan misterius di depan Zuawan. Ia tahu bahwa anak ini mampu menangkis pedangnya karena energi cahaya aneh yang menyelimuti permukaan tubuhnya. Sialan, ayo kita lihat berapa banyak pedang yang bisa kehalangi. Tatapan mata Zoro dingin. Tangannya menari-nari dengan kencang, membawa serta angin yang mengerikan dan menusuk telinga. Seketika, pedang darahnya melesat keluar terus-menerus dengan kecepatan yang sangat cepat, berubah menjadi garis-garis bayangan darah yang sulit ditangkap. Bang! 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 Dalam sekejap, riak-riak di permukaan cahaya misterius penciptaan menjadi semakin padat. Cahaya itu berada di ambang kehancuran, seolah-olah akan hancur kapan saja. Zuawan terus mundur, tatapannya menjadi sangat serius. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan kekuatan penghancur terkondensasi di antara kedua tangannya. Dia telah menggunakan kekuatan mendalam lainnya, yaitu Universal Annihilation. Universal Annihilation sama dengan Sky Opening Saber. Di antara lima kedalaman besar pangu banner, mereka terutama bersifat ofensif. Namun, serangan Universal Annihilation mengandung kekuatan destruktif, dan kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada Sky Opening Saber. 2937 Retakan Cahaya penciptaan yang misterius akhirnya dihancurkan oleh Sauron. Mata Sauron memerah saat ia mengayunkan pedang darahnya ke wajah Zuawan. Seolah-olah dia bisa melihat Zuawan hancur berkeping-keping menjadi kabut berdarah di bawah pedangnya. Hal ini membuatnya ingin tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Asterisk gemuruh. Tatapan mata Zuawan tenang. Setelah menggunakan Heaven and Earth Parish, dia menggunakan teknik pembantaian Dautirani dengan kedua tangan dan meninju ujung pedang darah. Sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan tak lama kemudian, kekuatan penghancur menyebar. Pandangan Sauron menjadi tumpul. Dia menyadari bahwa bila pedang darah besarnya telah menyimpang dan menebas ke bawah dari sisi Zuawan, tak mengenai apapun kecuali udara. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa kultifator manusia ini benar-benar telah memblokir pedang darahnya dengan kedua tangan dan menangkisnya. Bagaimana orang ini melakukannya? Sauron tercengang. Kekuatan pedang darahnya sangat mengerikan. Baru saja, Zuawan dipaksa mundur oleh pedang darahnya, tetapi sekarang, dia benar-benar memblokir pedang darah itu dan menangkisnya. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Saat Zuawan menangkis pedang darah itu, dia terus mundur. Pipinya memerah, dan jelas bahwa dia menderita luka dalam yang serius. Meskipun Heaven and Earth Parish sangat merusak, kekuatan Blood Saber milik Sauron terlalu mengerikan. Bahkan daya rusak Heaven and Earth Parish sedikit lebih rendah daripada Blood Saber. Asterisk Bang. Asterisk Bang. Sauron tampak gila saat dia mengayunkan pedang darah di tangannya dengan kasar, yang berubah menjadi bayangan darah yang mengerikan dan membombardir tubuh Zuawan. Ekspresi Zuawan tidak bagus. Dia hanya bisa menahan serangan gila Sauron secara pasif. Serangan pedang darah itu terlalu mengerikan, dan setiap kali dia menangkis, lengannya akan mati rasa. Asterisk Ledakan. Cahaya darah yang mengerikan meledak, dan sesosok tubuh terbang keluar dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tak jauh dari situ, sapu yang sedari tadi mengamati dari reruntuhan, memperhatikan dengan saksama. Setelah melihat sosok yang terbang keluar, ia begitu takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Alasannya adalah karena sosok yang terlempar itu tidak lain adalah Zuawan. Pada saat ini, Zuawan dalam kondisi yang sangat buruk. Kedua lengannya dipenuhi retakan tebal seolah-olah akan runtuh kapan saja. Bahkan tubuhnya pun dipenuhi retakan tebal. Wajah Zuawan tampak muram. Sepertinya dia benar-benar meremehkan Zoro. Setelah mengaktifkan garis keturunannya sepenuhnya, kekuatan Sauron kemungkinan besar setara dengan penguasa penciptaan terdahulu. Menggunakan tubuh fisik klonnya untuk melawannya benar-benar agak berlebihan. Penggarap manusia, mati. Zoro meraung, mengayunkan tangannya dengan keras, dan melemparkan bilah darah besar di tangannya langsung ke Zuawan. Di kejauhan, sapu, setelah melihat bilah darah yang mengerikan itu, wajahnya langsung pucat karena ketakutan. Dia tahu bahwa kultifator manusia yang dia kenal sebagai tuannya sudah tamat. Serangan Sauron benar-benar terlalu mengerikan. Pochi. Benar saja, sapu melihat dari jauh bahwa sang kultifator manusia telah ditebas oleh bilah pedang darah, dan seketika tubuhnya terkoyak menjadi gumpalan kabut darah, bahkan tak ada sedikitpun jejaknya yang tersisa. Seperti yang diharapkan, dia sudah selesai. Ketika sapu melihat tubuh kultifator manusia itu berubah menjadi awan kabut darah, ia pun jatuh berlutut dengan keras. Ia dapat membayangkan betapa berat dan mengerikan hukuman Sauron untuk pengkhianat ini. Sauron tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi rasa puas. Kultifator manusia yang menjijikan ini akhirnya dibunuh olehnya, dan simpul di hatinya akhirnya terurai sepenuhnya. Menyingkirkan bilah pedang darahnya, tatapan Sauron tertuju pada sapu di reruntuhan yang jauh, dan senyum kejam tersungging di bibirnya. Merasakan tatapan Sauron, kaki sapu menjadi lemas. Ia tidak dapat berdiri, apalagi bangkit dan melarikan diri. Sapu, kau benar-benar pengkhianat. Kau benar-benar mengkhianatiku dan mengakui seorang kultifator manusia sebagai gurumu. Sepertinya kau sama sekali tidak peduli dengan kursi ini. Sauron perlahan mendarat di reruntuhan, menatap sapu yang berlutut, dan menyeringai. Tangan sapu berada di tanah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ia mulai berbicara tidak jelas, begitu cemas hingga ia hampir menangis. Sapu, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Lagipula, kaulah yang memberiku posisi orang ini. Meskipun orang ini yang memerintahkanmu untuk melakukan ini, kau tetap melakukan sesuatu. Namun, kamu bisa menghindari kematian, tetapi kamu tidak bisa lolos dari hukuman. Aku akan membawamu kembali ke klan Merfok dan melemparkanmu ke kolam pemusnahan hiu selama 10 ribu tahun. Setelah 10 ribu tahun, jika kamu bisa bertahan hidup, kamu akan bebas, dan aku tidak akan menghukummu atas kejahatanmu. Sauron menyeringai, tetapi wajah sapu pucat pasi. Kolam pembasmian hiu merupakan tempat di dalam klan Merfok yang khusus digunakan untuk menghukum para pengkhianat. Sekali dijebloskan ke sana, kematian sudah pasti. Tidak ada Merfok yang pernah bertahan lebih dari 100 tahun di kolam pembasmian hiu. Nah, Sauron sebenarnya ingin melemparkannya ke kolam pemusnahan hiu selama 10 ribu tahun. Ini tidak ada bedanya dengan membunuhnya. Ampuni aku, Tuan Sauron. Sapu buru-buru memohon belas kasihan. Oh, jika kau tidak mau memusnahkan kolam pemusnahan hiu, maka aku hanya bisa memusnahkanmu sekarang. Ini pilihanmu, kata Sauron dengan niat membunuh. Wajah sapu menegang, dan dia buru-buru menyangkalnya, menyatakan kesediaannya untuk memusnahkan kolam pemusnahan hiu. Sauron menganggup dan menggendong sapu. Tepat saat dia hendak pergi, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul dalam dirinya. Semua bulu kuduk Sauron berdiri tegak saat dia merasakan ancaman kematian yang mengerikan. Dia mengeram dan mengangkat sapu di tangannya, meletakkannya di depannya. Suara mendesing. Cahaya merah darah melesat cepat di langit, membawa serta niat membunuh yang membumbung tinggi saat tiba di depan Sauron. Off! Cahaya merah darah langsung menyerbu punggung sapu, lalu menembus dadanya. Sapu menjerit saat seluruh tubuhnya berubah menjadi bui darah yang tak terhitung jumlahnya oleh cahaya merah darah. Cahaya merah darah itu tak terhentikan saat terus menyerbu ke arah Sauron. Sauron meraung marah sambil menarik kembali pedang merah darah dan dengan cepat menebas cahaya merah darah itu. Ding-ding-ding! Setiap tebasan menghasilkan percikan yang tak terhitung jumlahnya, yang terlihat amat menyilaukan dan cemerlang. Sauron terus mundur, dan dalam prosesnya, ia melihat penampakan sebenarnya dari cahaya merah darah itu. Itu sebenarnya adalah tanduk yang berlumuran darah. Wah! Setelah ratusan tebasan, napas Sauron menjadi jauh lebih cepat, dan selaput di antara ibu jari dan telunjuknya robek, dengan darah yang sangat jernih mengalir keluar. Apa yang sedang terjadi? Sauron merasa tak berdaya, tetapi tanduk yang berlumuran darah itu masih tak terhentikan. Tanduk itu tampaknya tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, tanduk itu bahkan lebih kuat dan menakutkan dari sebelumnya. Pada saat ini, tubuh asli Sauron yang bersembunyi di reruntuhan lain, perlahan berdiri dan mengeluarkan anak panah lainnya. Anak panah ini hanyalah anak panah dewa tingkat penciptaan biasa, tetapi sudah cukup. Di bawah kekuatan panah dewa Hou Yi, Sauron benar-benar tertekan. Selain itu, dengan kekuatan panah dewa Hou Yi, Sauron akan terluka parah atau bahkan terbunuh dalam beberapa putaran. Zua Wen tentu saja tidak ingin membuang-buang waktu. Hal yang benar untuk dilakukan adalah menyingkirkan Sauron sesegera mungkin. Suara mendesing. Tubuh asli Sauron menarik tali busur hingga sepertiga busur, lalu melepaskannya. Seketika, anak panah suci melesat keluar dengan niat membunuh yang menusuk langit. Setelah melepaskan panah dewa, tubuh asli Sauron mendesah sementara darah mengalir keluar dari mulutnya. 2938 Kekuatanku masih terlalu lemah. Zua Wen menggelengkan kepalanya. Meskipun tubuh aslinya tidak memiliki akar Tao, dia telah menembus tabu Dao Surgawi dan kekuatan tempurnya jauh lebih unggul daripada kultifator lain di level yang sama. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan tubuh suci pangu milik Doppelganger-nya, tubuh itu tidak ada apa-apanya. Jika tubuh aslinya menggunakan Hou Yi Divine Bow, ia dapat menarik tali busur hingga dua per tiga dari panjang penuhnya. Bersama dengan Hou Yi Divine Arrow, ia dapat melukai serius atau bahkan membunuh Sauron. Namun, Zua Wen tidak patah semangat. Panah Dewa Hou Yi yang ditembakkannya sudah cukup untuk membuat Sauron kelelahan. Dengan panah ini, Sauron pasti tidak akan mampu menahannya. Suara mendesing. Panah Dewa itu bagaikan sambaran petir. Panah itu berubah menjadi cahaya berdarah dan melesat ke arah Sauron dengan niat membunuh yang mengerikan. Ujung anak panah yang tajam itu tepat mengenai ujung tanduk yang berlumuran darah, menimbulkan suara logam beradu. Ledakan Dengan bantuan panah Dewa, tanduk berlumuran darah itu meledak dengan suara ledakan yang mengerikan. Di badan panah, niat membunuh yang lebih mengejutkan pun meledak. Sauron memegang pedang besar berdarah di depannya. Dia nyaris menghalangi tanduk berlumuran darah itu dan terengah-engah. Namun, pupil matanya mengecil saat ia menyadari bahwa kekuatan tanduk berlumuran darah itu telah berubah secara kualitatif. Niat membunuh yang meledak langsung menusuk tulangnya dan membuatnya gemetar. Retakan. Tanduk berlumuran darah yang didorong oleh anak panah itu terlalu mengerikan. Pedang berdarah itu bahkan tidak dapat bertahan sedetik pun sebelum runtuh dan pecah menjadi potongan-potongan berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Tanduk berlumuran darah itu bagaikan pisau panas yang menembus mentega saat dengan cepat menembus tubuh Sauron. Sisik yang sangat dibanggakan Sauron tidak dapat menahan satu pukulan pun dari tanduk berlumuran darah itu. Niat membunuh yang dahsyat berubah menjadi kekuatan penghancur fisik yang mulai menghancurkan jaringan dalam tubuh Sauron. Sauron menjerit sambil membelalakan matanya karena tak percaya. Dia memiliki garis keturunan khusus dan dikenal sebagai seorang jenius di klan Merman. Dia juga merupakan salah satu yang terbaik di antara generasi muda dari sepuluh klan besar. Dia memiliki bakat tak terbatas dan masa depan yang cerah. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kali ini dia datang ke kota kuno kegelapan dengan ambisi besar. Dia ingin mencapai sesuatu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dihancurkan oleh seorang pembudidaya manusia nakal yang tidak dikenal. Jika itu adalah seorang jenius teratas dari ras manusia seperti Zhongli Haoyan atau Yekidong, dia tidak akan begitu enggan. Namun, dia belum pernah mendengar tentang kultifator manusia ini sebelumnya. Dia hanyalah seorang kultifator pengembara yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Manusia, siapakah kamu? Siapa namamu? Sauron dapat merasakan bahwa jaringan di tubuhnya berada di bawah niat membunuh dari tanduk berlumuran darah, terjemahan-terjemahan Sauron. Dia tahu bahwa dia tidak dapat bertahan lama. Dia ingin tahu nama orang yang membunuhnya sebelum dia meninggal. Orang yang pecundang. Zua Wen, dengan tenang seperti terjemahan Sauron, Sauron-Sauron. Sauron meraung ke langit, kau bertindak terlalu jauh. Jangan pikir tidak seorang pun akan tahu hanya karena kau membunuh klan merfokku. Hari ini, aku akan menggunakan darahku untuk membuat kutukan. Setelah aku mati, kau akan menjadi musuh seluruh ras merfokku. Seluruh ras duyung tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah Sauron selesai berbicara, tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan dahsyat dari tanduk berlumuran darah itu. Dia memuntahkan setegup darah dan meledak menjadi kabut berdarah. Zua Wen menembakkan panah dewa lainnya, yang mendarat di kabut berdarah. Ada cahaya kemasan di kabut berdarah yang terkena panah dewa. Cahaya itu mengeluarkan teriakan melengking sebelum benar-benar menghilang. Jiwa ingin melarikan diri, berangan-angan. Zua Wen mencibir. Dia tahu bahwa Sauron punya rencana cadangan setelah tubuhnya menghilang, jadi dia sudah siap. Dia menemukan bahwa jiwa Sauron ingin melarikan diri. Namun, setelah menghancurkan jiwa Sauron sepenuhnya, Zua Wen sedikit mengernyit. Ia menemukan bahwa pada saat itu, jejak takdirnya tampaknya telah berubah. Seolah-olah Noda telah ditambahkan pada nasibnya. Meskipun tidak jelas, Zua Wen sangat menyadarinya. Jika itu di masa lalu, Zua Wen tentu tidak akan mampu mendeteksi nasibnya, apalagi Noda dalam nasibnya. Akan tetapi, sejak dia mempraktikkan rahasia ramalan ilahi, dia telah memahami jejak seni takdir dan peka terhadap nasibnya sendiri. Mungkinkah karena Sauron? Zua Wen mengerutkan kening. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan kutukan Sauron sebelum ia meninggal. Mungkinkah perubahan nasibnya itu karena kutukan Sauron? Namun, setelah menggunakan teknik ramalan ilahi, Zua Wen menemukan bahwa Noda tambahan pada jejak takdir sama sekali tidak memengaruhi kondisi fisik atau kultivasinya. Itu seperti Noda yang tidak mencolok pada pakaiannya. Tidak mudah dideteksi dan tidak memengaruhi pakaiannya. Karena tidak banyak berpengaruh padanya, Zua Wen tidak terlalu mempedulikannya. Setelah menyimpan cincin Roh Zoro, dia melepaskan token langit berbintang dan terkejut saat mengetahui bahwa token langit berbintangnya tiba-tiba meningkat sebesar 10 ribu poin. Dia sekarang memiliki lebih dari 20 ribu poin pada token universalnya. Dengan kata lain, Sauron sendiri telah menyumbang 10 ribu poin kepadanya. Sepertinya Sauron memang jauh lebih kuat dari Liang. Kalau tidak, poinnya tidak akan dua kali lipat dari Liang. Di sisi lain, peringkat Zua Wen juga meningkat lebih dari 30 peringkat dari 70. Sekarang, ia berada di peringkat 35. Karena insiden di kota kuno kegelapan, jumlah pembudidaya di perkemahan luar angkasa telah berkurang secara signifikan. Namun, menara universal adalah inti dari kam luar angkasa. Itu juga merupakan tempat di mana token universal didistribusikan. Oleh karena itu, masih banyak pembudidaya di sini. Saat para kultifator masuk dan keluar menara universal, mereka pasti akan melewati universal plaza. Ketika mereka melewati universal plaza, mereka tentu akan melirik sekilas ke prasasti batu besar di tengah alun-alun. Prasasti batu ini tentu saja adalah peringkat kontribusi universal. Pada saat ini, banyak kultifator berkumpul di depan peringkat kontribusi universal. Mereka semua menatap peringkat di depan mereka dengan kaget. Dalam pemeringkatan, 30 nama teratas tidak banyak berubah. Semua orang sudah terbiasa dengan hal itu. Mata mereka tidak lagi tertuju pada 30 nama teratas dalam universal contribution ranking. Sebaliknya, mereka terfokus pada nama ke-35. Nama ini sangat asing bagi mereka. Beberapa hari yang lalu, nama ini bahkan tidak muncul di universal contribution ranking. Namun, hari ini nama ini tiba-tiba naik ke posisi 35. Dari mana datangnya teks naga ini? Mengapa tiba-tiba melonjak ke posisi 35? Murid dari sekte mana dia berasal? Di depan peringkat, banyak kultifator yang memiliki keraguan dalam hati mereka mengajukan pertanyaan dalam hati mereka. Saya pernah melihat teks naga ini sebelumnya. Saya ingat beberapa jam yang lalu, teks naga ini hanya berada di peringkat 70-an. Mengapa tiba-tiba naik dua kali lipat dan masuk peringkat 35? Seorang lelaki tua berbicara. Suaranya penuh dengan perubahan dan keterkejutan. 2.939 Apakah kamu mengada-ada? Beberapa jam yang lalu, dia baru berusia 70-an. Hanya dalam beberapa jam, maksudmu anak ini telah mengumpulkan 10.000 poin? Mengumpulkan 10.000 poin dalam beberapa jam, ini tidak mungkin, kan? Biasanya, ketika seorang kultifator membunuh ras asing dengan level yang sama, mereka hanya dapat mengumpulkan 20 poin. Menurut perhitungan ini, anak ini membunuh 500 ras asing dengan level yang sama dalam beberapa jam. Tidak memungkinkan. Belum lagi ras asing yang setingkat itu lebih kuat dari kita para kultifator manusia, sangat sulit bagi para kultifator manusia untuk membunuh ras asing yang setingkat, kecuali jika mereka adalah orang-orang jenius seperti Zhongli Haoyan atau Yekidong. Sekarang ras manusia dan ras asing tidak sedang berperang, sangat sulit menemukan 500 ras asing dengan level yang sama dalam beberapa jam. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat, merasa tidak dapat memahami bagaimana Long Wen ini mampu memperoleh 10 ribu poin dalam waktu sesingkat itu. Anak ini seharusnya membunuh ahli ras asing yang levelnya jauh lebih tinggi darinya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan 10 ribu poin dalam waktu sesingkat itu. Tiba-tiba, suara yang agak dingin datang dari belakang papan peringkat. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat seorang wanita muda yang ramping dan anggun berjalan perlahan mendekat. Wanita ini tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Tubuhnya proporsional, terutama kedua kakinya yang ramping dan berwarna giyok, yang sangat menarik perhatian. Namun, wanita cantik bertubuh tinggi ini memiliki temperamen yang sangat dingin. Bahkan nada suaranya pun dingin, tanpa sedikit pun emosi. Di depan papan peringkat, ketika semua orang melihat si cantik jangkung ini, mata mereka dipenuhi rasa hormat, dan mereka semua secara otomatis membuka jalan bagi si cantik ini. Di belakang wanita cantik bertubuh tinggi itu ada seorang lelaki tua. Wajah lelaki tua ini penuh dengan bintik-bintik penuaan, dan aura kematian yang sangat serius menyelimutinya. Namun, mata lelaki tua itu setajam mata elang, memancarkan cahaya terang yang tidak dapat dilihat secara langsung. Terutama aura yang samar-samar terpancar dari tubuh lelaki tua itu. Aura itu lebih luas dari lautan, lebih agung dari gunung, membuat orang merasa tidak bisa didekati. Orang tua ini benar-benar seorang ahli yang sangat menakutkan. Aku tidak menyangka kalau itu Zhongli Haoyan. Bukankah mereka bilang kalau dia masuk ke kota kuno kegelapan untuk mencari dukun leluhur gonggong? Mengapa dia kembali ke kam luar angkasa? Banyak orang berdiskusi dengan suara pelan ketika mereka melihat wanita dingin itu berjalan mendekat. Jelas mereka bingung dengan kemunculan Haoyan di sini. Zhongli Haoyan tidak memedulikan keheranan semua orang dan langsung tiba di hadapan pemeringkatan. Matanya yang indah menatap nama, Longwen, di posisi ke-35 sambil menyipit. Sejujurnya, peringkat 35 di Universal Contribution Board bukanlah apa-apa di matanya. Yang membuatnya terkejut adalah Longwen ini mampu langsung memperoleh 10.000 poin. Dia tahu betul bahwa jika dia ingin mendapatkan begitu banyak poin dalam sekejap, dia harus melintasi setidaknya dua wilayah utama dan menghancurkan ras asing yang jauh lebih kuat darinya. Saat itu, dia pernah melintasi dua alam utama dan membunuh ahli ras asing dengan susah payah. Namun, dia hanya memperoleh 10.000 poin, dan ini adalah pencapaiannya yang paling gemilang dalam sejarah. Tetapi itu terjadi saat kultivasinya baru pada langkah pertama validasi dao. Awalnya, dia berpikir bahwa tidak mungkin ada seorang jenius yang dapat membunuh ras asing yang dua alam lebih tinggi darinya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan cukup beruntung untuk melihatnya hari ini. Nona muda, orang tua ini tidak percaya ada seorang kultivator manusia yang mampu melintasi dua alam dan membunuh seorang kultivator ras asing hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang tua di belakang Song Li Hao Yan menyipitkan matanya dan melirik nama Long Wen dengan acuh-ta'acuh saat dia berbicara dengan cara yang tidak cepat atau lambat. Bahkan jika orang ini mengandalkan benda luar yang kuat, itu tetap luar biasa. Bagaimanapun, benda luar yang kuat membutuhkan kekuatan yang cukup untuk mengendalikannya. Song Li Hao Yan menyipitkan matanya yang indah dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Orang tua itu menganggup dan tidak membantah. Sudut pandang Song Li Hao Yan tidak salah. Baiklah, ayo kita pergi ke Menara Universal untuk bertukar barang dulu. Sangat berbahaya untuk memasuki kota kuno kegelapan kali ini. Sekarang aliansi terjebak di depan pintu kegelapan, akan butuh banyak waktu untuk menerobos pintu kegelapan. Aku perlu menggunakan waktu ini untuk menukar artefak kuat di Menara Universal untuk menghadapi bahaya besar yang mungkin muncul di kota kuno kegelapan kali ini. Song Li Hao Yan sangat tegas dan tidak ragu sama sekali. Setelah selesai berbicara, dia meninggalkan papan kontribusi universal bersama lelaki tua itu dan memasuki Menara Universal. Meskipun dia penasaran dengan peningkatan tiba-tiba 10 ribu poin milik Long Wen, dia tidak terlalu mempedulikannya. Song Li Hao Yan sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia sekarang berdiri di puncak generasi muda di seluruh wilayah surgawi Suanmi dan sepenuhnya layak menyandang gelar nomor satu. Menurutnya, kultivasi Long Wen seharusnya hanya berada di langkah pertama dari alam konfirmasi Dao. Mungkin dia hanya Master Dao Surgawi. Mungkin dia cukup beruntung untuk membunuh seorang ahli di tingkat Lord Hunyuan, itulah sebabnya dia memperoleh poin yang begitu tinggi. Meskipun dia agak tertarik dengan bakat seperti itu, dia tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, kultivasinya telah memasuki langkah ketiga dari alam konfirmasi Dao, dan kekuatan tempurnya jauh lebih tinggi daripada kultivasinya. Seorang Master Dao Surgawi Belaka tidak peduli seberapa jeniusnya dia, hanyalah sosok kecil yang tidak layak disebut di matanya. Kecuali Long Wen juga berada di langkah ketiga dari alam konfirmasi Dao dan memperoleh 10 ribu poin, Zhong Li Hao Yan takut dia akan benar-benar memperhatikannya dan bahkan memandangnya sebagai musuh besar. Namun, Zhong Li Hao Yan tahu bahwa hal ini pada dasarnya tidak mungkin. Ketika seseorang berada di langkah pertama dari Dao Confirming Realm, masih mungkin untuk membunuh ras asing dua alam lebih tinggi. Akan tetapi, saat kultivasi seseorang mencapai langkah ketiga, keinginan untuk membunuh ras asing dua tingkat lebih tinggi hanyalah angan-angan belaka. Ambil contoh Zhong Li Hao Yan, dia sudah bisa dianggap sebagai junior paling mengerikan di Suan Mi Heavenly Domain. Kultivasinya sekarang berada di tahap tengah Lord of Creation Realm, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan Lord of Creation. Namun jika dia ingin membunuh alien setingkat penguasa penciptaan, maka dia sedang bermimpi. Namun, ketika Zhong Li Hao Yan berada di langkah pertama Dao Confirming Realm, dia sering membunuh ras asing. Kalau tidak, dia tidak akan mampu mengumpulkan begitu banyak poin dan menjadi nomor satu yang sepenuhnya layak di Universal Contribution Ranking. Jika Zhong Li Hao Yan tahu bahwa Zuawan telah menggunakan penguasa misteri untuk membunuh puncak penguasa penciptaan ras duyung, Sauron, dia mungkin tidak akan begitu tenang. Sauron memiliki garis keturunan khusus dan memiliki status yang sangat tinggi dalam ras duyung. Ia juga merupakan anak ajaib yang terkenal dari Primitive Heavenly Domain. Meskipun Zhong Li Hao Yan sombong, dia masih kurang kekuatan untuk membunuh Sauron meskipun dia bisa mengalahkannya. Sebagai tokoh utama dalam insiden kecil ini, Zuawan tidak tahu bahwa peringkat spesifiknya akan menarik perhatian banyak orang. Setelah klonnya berangsur-angsur membentuk tubuh fisik yang lengkap, tatapannya tiba-tiba berubah dingin saat dia melihat tumpukan puing di sudut Tenggara. Kau sudah lama di sana. Kenapa kau belum keluar juga? Suara Zuawan sangat dingin dan tanpa emosi. Faktanya, selama pertarungannya dengan Sauron, Indra keilahiannya secara tidak sengaja memindai tumpukan puing ini dan menemukan bahwa masih ada aura para pembudidaya yang tersembunyi di tumpukan puing ini. Meskipun auranya sangat lemah, Indra ketuhanan Zuawan sangat luar biasa. Meskipun itu hanya jejak aura, dia dapat merasakannya dengan jelas. Benar saja, tak lama setelah teguran Zuawan, tiga orang perlahan keluar dari reruntuhan. Mereka adalah dua wanita dan seorang pria. Setelah mereka bertiga keluar, tatapan Zuawan langsung tertuju pada wanita yang berdiri di belakang. Wanita ini sangat cantik dan sangat langka. Dia adalah wanita penggoda yang mematikan. 2940. Aku tidak menyangka akan bertemu Nona Yao di kota kuno yang gelap. Zuawan menganggup pada dirinya sendiri. Wanita cantik ini adalah teman lama Zuawan, Yao Xiangjun. Ketika Yao Xiangjun berada di delapan wilayah surgawi, dia telah dipilih oleh kekuatan yang kuat dan dibawa langsung ke wilayah surgawi Suanmi. Setelah itu, Zuawan telah memasuki wilayah surgawi Suanmi. Dia mengira akan dapat mengetahui tentang Yao Xiangjun, tetapi dia tidak menemukan berita apapun tentangnya di wilayah tuan rumah. Saat itu, dia sudah menduga kalau kekuatan yang Yao Xiangjun ikuti tidak berada di wilayah tuan rumah, melainkan di wilayah sila lain. Yao Xiangjun menyadari bahwa Zuawan sedang menatapnya. Dia sedikit mengernyit dan merasa tidak senang. Dia telah menyaksikan pertarungan antara orang ini dan Sauron, si jenius klan Merman, dan bahkan telah membunuh Sauron. Dia sangat terkejut dan mengira bahwa orang ini adalah seseorang yang penting. Sekarang dia bertingkah seperti babi saat melihatnya, Yao Xiangjun membencinya. Rasa hormat yang muncul secara spontan sebelumnya telah sepenuhnya lenyap. Di antara ketiganya, pemimpinnya adalah seorang pemuda yang temperamennya halus. Pemuda ini berpakaian hijau dan memiliki temperamen yang sangat terpelajar. Dia juga memperhatikan bahwa Zuawan telah menatap Yao Xiangjun. Dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Namaku Xing Xinglan, murid sekte Dewa Langit dan Bumi di wilayah Dao Selatan. Mereka berdua adalah adik perempuanku. Baru saja, kami melihat bahwa kamu sangat kuat dan benar-benar dapat membunuh Li Yang dan ahli klan Merman lainnya. Jadi, kami ingin berteman, jadi. Xing Xinglan terkekeh. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Zuawan memotongnya dengan dingin. Jadi, kamu mengikutiku. Xing Xinglan sedikit malu dan marah. Dia sudah mengungkapkan identitasnya, tetapi sikap orang ini masih sangat keras kepala. Meskipun sekte Dewa Langit dan Bumi bukanlah kekuatan terkuat di wilayah Dao Selatan, namun tetap saja merupakan kekuatan tingkat istana Dao. Di antara sekian banyak kekuatan di wilayah Dao Selatan, sekte ini dapat menduduki peringkat tiga teratas. Kultifator biasa akan bersikap sangat sopan saat mendengar tentang sekte Dewa Langit dan Bumi. Mereka tidak akan bereaksi setenang Zuawan. Mungkinkah orang ini sama sekali tidak takut dengan sekte Dewa Langit dan Bumi? Itu bukan menguntit, aku hanya ingin berteman dengannya. Xing Xinglan merasa agak kesal, tetapi dia tidak berani marah. Bagaimanapun, meskipun orang di depannya hanyalah seorang kultifator biasa, kekuatannya sangat tidak normal. Dia tidak tahu bahwa bahkan Sauron telah dibunuh oleh orang ini. Zuawan mengangguk, dia tidak terlalu peduli dengan Xing Xinglan. Kultifasi Xing Xinglan berada di alam penguasa abadi. Di antara generasi muda, ia dapat dianggap jenius. Namun, bagi Zuawan, level kultifasi ini hanyalah sampah. Ia dapat menghancurkannya dengan jentikan tangannya. Ia tidak takut pada tipuan Xing Xinglan. Ngomong-ngomong, seberapa kuat sekte Dewa Langit dan Bumi di wilayah Dao Selatan? Tiba-tiba, Zuawan bertanya. Ini memang pertama kalinya dia mendengar tentang sekte Dewa Langit dan Bumi. Lagipula, dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di domain host dan sangat mengenal domain host. Mengenai domain sila lainnya, dia benar-benar pemula. Ekspresi Xing Xinglan membeku. Yao Xiangjun dan kultifator wanita lainnya juga terdiam. Ternyata orang di depan mereka ini bahkan tidak tahu tentang sekte Dewa Langit dan Bumi. Tidak heran dia begitu tenang setelah Xing Xinglan mengungkapkan identitasnya sebagai murid sekte Dewa Langit dan Bumi. Xing Xinglan merasa tertekan. Sekte Dewa Langit dan Bumi adalah kekuatan tingkat Istana Dao di wilayah Dao Selatan. Bahkan jika orang ini bukan seorang kultifator wilayah Dao Selatan, dia seharusnya tahu tentang sekte Dewa Langit dan Bumi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apapun tentangnya? Apa yang dikatakannya tadi tidak ada gunanya? Ehem. Temanku, sekte Dewa Langit dan Bumi adalah salah satu kekuatan tingkat Istana Dao di wilayah Dao Selatan. Itu adalah salah satu kekuatan teratas di wilayah Dao Selatan. Xing Xinglan berkata dengan sorot mata penuh kemenangan. Ia merasa bahwa setelah orang ini tahu bahwa sekte Dewa Langit dan Bumi adalah kekuatan tingkat Istana Dao, ia pasti akan menunjukkan ekspresi hormat. Ketika saatnya tiba, sikapnya terhadapnya pasti akan berubah dengan sangat cepat. Oh, jadi itu kekuatan setingkat Istana Dao di wilayah Dao Selatan. Zua Wen menganggup dengan tenang, seolah-olah dia baru saja mendengar tentang kekuatan biasa. Itu bukan salah Zua Wen. Bagaimanapun, dia telah menembus kekuatan tingkat Istana Dao seperti Sekte Yin Kor 10 tertinggi dan menghancurkan sebuah negara. Dia bahkan telah dicari oleh para murid dan jenius Sekte Yin Kor 10 tertinggi seperti Ghost Lume. Di mata Zua Wen, kekuatan tingkat Istana Dao tidaklah terlalu sulit dijangkau. Ini juga alasan mengapa dia terlihat begitu tenang. Xing Xing Lan menjadi gila. Apakah orang ini aneh? Dia tidak menunjukkan rasa hormat terhadap kekuatan tingkat Istana Dao. Ini adalah kekuatan tingkat Istana Dao, bukan kekuatan biasa. Bisakah dia menunjukkan sedikit reaksi? Yao Xiang Jun dan kultifator wanita itu bahkan lebih terkejut. Reaksi Zua Wen sedikit terlalu tenang. Berakting. Yao Xiang Jun mendengus dingin di dalam hatinya. Dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zua Wen. Zua Wen yang sekarang sudah berubah penampilan dan bukan penampilan aslinya. Oleh karena itu, Yao Xiang Jun tidak mengenali Zua Wen dan hanya memperlakukannya sebagai orang asing yang menyebalkan. Baiklah, namaku Long Wen. Sekarang setelah kau mengenalku, jika tidak ada yang lain, kau bisa meninggalkan tempat ini. Zua Wen melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kamu, kultifator wanita di samping Yao Xiang Jun sangat marah dan ingin memarahinya, tetapi dia dihentikan oleh Xing Xing Lan. Xing Xing Lan tersenyum dan berkata, Jadi, ini saudara Long. Sebenarnya, kami datang bersamamu kali ini bukan hanya untuk mengenalmu, tetapi juga untuk mengundangmu ke kedalaman kota kuno yang gelap. Kedalaman kota kuno yang gelap. Bukankah para ahli Sekte Yin yang ilahi ada di kedalaman? Mengapa Anda mengundang saya masuk bersama Anda? Bukankah itu tidak perlu? Tanya Zua Wen dengan heran. Xing Xing Lan berkata dengan tenang, Sekte Yin dan Yang Define kami memang telah memasuki kedalaman kota kuno kegelapan. Selain Sekte kami, ada perwakilan dari pasukan Istana Dao lainnya dan para ahli dari ras asing. Kami telah membentuk aliansi sementara. Namun, aliansi itu sekarang terhalang di depan portal gelap kota kuno kegelapan. Ada formasi tingkat langit di portal gelap. Bahkan jika semua ahli aliansi bergabung untuk menyerangnya, itu tidak akan berguna. Oh, ada formasi tingkat langit. Zua Wen terkejut. Jika itu benar-benar formasi tingkat langit, itu memang bukan sesuatu yang bisa ditembus oleh para ahli biasa. Selain itu, pasti ada master tingkat langit tahap awal seperti Seng Ki Yin dalam aliansi sementara. Namun, mereka tidak dapat menghancurkannya bahkan jika mereka bergabung. Formasi tingkat langit ini jelas bukan formasi biasa. Jika ada formasi tingkat langit di jalan yang bahkan para ahli sekte Anda tidak dapat berbuat apa-apa, maka bukankah tidak perlu bagi Anda untuk meminta saya menemani Anda. Zua Wen tidak dapat berkata apa-apa. Saudara Long, Anda mungkin tidak tahu ini. Formasi tingkat langit hanya membatasi para ahli tingkat pencipta dan di atasnya. Dengan kata lain, siapapun yang berada di bawah tingkat pencipta dapat masuk. Saudara Long, keberhasil membunuh Sauron. Kekuatanmu telah melampaui level pencipta biasa. Jika kau membantu kami, memasuki portal kegelapan akan seperti menambahkan saya pada seekor harimau. Tentu saja, aku jamin aku bisa membantumu mengatasi masalah pembunuhan Sauron. Dengan kekuatan Sekte Dewa Yin dan yang milik kita, kita benar-benar tidak perlu takut pada kaum Duyung. Mata Sing Singlan penuh dengan keyakinan. Oh, maksudmu jika aku bergabung denganmu, kau akan membantuku mengatasi masalah Sauron. Jika tidak, kau akan mengkhianatiku. Terima kasih.